Sudah terlihat tampilan Baik Bapak Ibu Sama tadi langkah pertamanya adalah Kita menuju portal.office.com Ya selalu Ya suaranya agak Baik Yang berikutnya setelah Apilannya kelihatan enggak Bapak Ibu Belum Pak Nah ini kelihatan enggak Ah siap Di sini ada kelihatan Ada satu orang yang respon Yang ini tidak ada yang merespon Yang ini ada 906 respon Ya ini data pendaftar Microsoft 365 Diseminasinya Nah di bagian sini Di sebelah kirinya Ini ada dua pilihan Ada form Ada quiz Tadi yang Bu Lusi sudah Demokan adalah Membuat form Form ini berarti Seperti formulir ya Seperti survey Mengisi isi isian dan sebagainya gitu Tapi tidak Tidak ada Keluaran skor atau nilai Maka kalau kita mau membuat quiz Atau penilaian harian Ya atau ujian Maka kita mengambilnya adalah yang bawah New quiz Kita klik new quiz Nah Tampilannya itu sama Seperti yang tadi yang form Ya Sama persis ada question Ada response Ada preview Tema Dan share Disini Kalau ada tiga Sama setting Feedback Dan berarti Sama ya Bedanya nanti Misalkan disini Saya tuliskan Penilaian 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 area 1 Ini tulis Ini deskripsinya Deskripsi Penilaian Kita tambahkan Berikutnya adalah Kita tambahkan Multiple choice Isian singkat Atau isian Urayan ya Rating Data Atau tanggal Ranking Likret File upload Dan ini Net promote Score Dan section Section itu berarti Nanti kita membuat Bagian Nah Kita misalkan Mau ada dua bagian Ada pilihan ganda Ada Isian Apa Urayan Maka yang langkah yang pertama adalah Di section pertama adalah Identitas Maka saya memilihnya Dalam bentuk text Disini adalah nama siswa Kita ketikan nama siswa Dia bisa Memilih Memilih Menuliskan Menuliskan Jawabannya Karena disini Kita tidak memberikan Poin Maka disini Tidak perlu ditambahkan Jawaban Ya Bedanya disini Ini Semua isian Pasti ada jawabannya Ya Ini di require Long answer Berarti nanti akan jadi Lebih Lebih lebar Saya ketik Require Berarti dia harus Mengisi ini Menuliskan nama Lalu saya tambahkan lagi Untuk kelas Ya untuk kelas Seperti ini Ya jadi ada nama Dan kelas Menambahkannya juga Boleh Meng copy Dari atasnya Misalkan Cukup Cukup nama Dan kelas Di bagian identitas Berikutnya saya mau Buat lagi Isiannya itu Pilihan ganda Maka saya buat Section baru Ini boleh dipisah Boleh tidak ya Saya inginnya Antara identitas Dengan soal Itu terpisah Boleh Kita klik Section Maka ini masuk ke Sectionnya Pilihan ganda Pilihan Ganda Seperti ini Dari skripsinya Kerjakan Soal Apa Pilih Waban Yang 4 Jawaban Jawaban yang tepat Ini Ini Sectionnya Section pilihan ganda Pilihan ganda Berarti dia Isiannya adalah Multiple choice Disini ada choice yang diambil Multiple choice Jadi Soal nomor Satunya Adalah Nilai Dari Misalkan 5 Ditambah 2 Sama dengan Titik 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 Maka Opsinya disini Kita ganti dengan Jawaban Opsi jawabannya Misalkan disini ada 5 Ada 6 Ada 7 Lalu Kita membuat Poinnya Poinnya Jadi kalau misalnya dia benar Poinnya berapa Poinnya dapat Katakanlah 5 5 Poinnya Kita pilih Require Berarti dia harus menjawab Kalau tidak menjawab Berarti dia Nanti akan ada merah Tanda merah Nah Karena jawabannya 1 Maka kita pilih Jawabannya yang Benar Kita klik Di sebelah kanannya Ini ada Correct answer Maka yang Jawabannya yang Murah adalah 7 Nah Saya inginnya Opsinya ini Diacak Tampilnya Maka kita pilih Disini Yang ada Tulisannya Shuffle Option Ya Shuffle Option Berarti nanti Pilihan 3 Ini akan Diacak Bisa 6 5 7 Bisa 7 6 5 Bisa Yang lain Jadi setiap siswa Nanti akan Berbeda-beda Dapatnya Tetapi soalnya Sama Berikutnya Saya tambahkan lagi Soal Multiple Choice Berikutnya Soal Multiple Choice Berikutnya Adalah Siapakah Nama Siapakah Siapakah Anggal Berapa Put RI Diperingati Berikutnya Tengah Tengah Tambah lagi 18 Bulannya Ini contohnya Saja Ya Ini contoh saja Nah Kita tahu Jawaban yang benarnya Adalah ini Yang 17 Agustus Kita klik Correct Answer Lalu kita Require Lalu disini ada Shuffle Nah, maka tampilan Disini adalah seperti ini Ada 5 poin Bagaimana kalau Jawabannya lebih dari 1 Jawabannya lebih dari 1 Misalnya Bentuk Penjumlahan Yang menghasilkan 5 adalah Seperti ini Opsinya 1 ditambah 5 Yang bawahnya lagi adalah 2 ditambah 1 ditambah 4 Ini 2 ditambah 3 Yang satu lagi 3 ditambah 1 ditambah 4 Nah Maka Jawabannya kan ini bisa 2 Yang ini dan ini benar Maka Kita bisa klik disini Multiple answer Supaya nanti Kita bisa Memilih 2 jawabannya Lebih dari 1 Jawabannya lebih dari 1 Nah, ini kan seperti ini Bisa Multiple answer Jadi Jawabannya bisa lebih dari 1 Oke Katakanlah sudah selesai Ini Pilihan gada sudah selesai Maka Saya tambahkan section lagi Yang Tentang urayan Urayan Ya Jawab Pertanyaan Berikut Dengan Benar Ini perintahnya Oke Karena dia bentuknya adalah urayan Maka yang dipilih adalah Text Ya kan Text seperti ini Ya Tanggal Itu tadi ya Tanggal Tahun Tahun Kemerdekaan Indonesia Adal Nah Maka Kita bisa Menuliskan jawabannya Dalam bentuk tulisan Gitu ya Kalau pertanyaan Tahun Kemerdekaan Indonesia Adalah Disini Bisa kita tuliskan Correct answer Adalah 19 4 5 Gitu Lalu kita klik Require Nah Seandainya Siswa nanti Menjawabnya tidak menggunakan Angka Maka dia Dia menggunakan tulisan Gak apa-apa Tulisan juga Boleh Ini ada alternatif Correct answer ya 19 19 4 5 Atau dia Ada lagi Alternatif Jawabannya Adalah 1000 Dia jawabnya 1945 Nah Seperti ini Nah Ini berarti Seandainya Siswa menjawab ini Menjawab ini Dan menjawab ini Mendapatkan Poin 5 Benar Benar Dianggap benar Seperti itu ya Oke Kita klik Nah Disini ada Pilihan Regression Dan ada Pilihan Math Kalau seandainya Pilihannya adalah Math Nanti dia disini Akan ada Equation nya Kalau soalnya Kalau soalnya berbentuk Equation Ini saya Oke dulu ya Nah Ini ada Subtitle disini Adalah title Yang dibawah Saya gak perlu Jadi tadi ini cukup Pilihannya adalah Tidak ada disini ya Tidak dipakai disini Saya tambahkan lagi Satu soal Tetapi nanti Ada Ada Math nya gitu Misalkan Nah Seperti ini Nilai X Yang Memenuhi Persamaan Nah disini Equation nya Kita tulis Ya kan X Maka Jawabannya Kan Ya pas Jawabannya ini Pasti Satu jawaban Maka Correct answer nya Hanya satu Yaitu X sama dengan 5 Kita tulis 5 Atau Mereka ada yang tulis X Sama dengan 5 Juga benar Gitu Misalkan ada yang Jawab seperti ini Kita kasih ini 5 Nah Maka disini Pilihannya Tadi ya Math Ini udah otomatis Seperti ini Ini berarti nanti Ada Penilaian harian Yang section Pertamanya identitas Section Keduanya pilihan ganda Section ketiganya Adalah Urayan Nah kita bisa Ganti temanya Dengan yang Sesuai dengan Kita inginkan Tadi karena ujian Maka Udah saya Buatnya Ini aja Nah kita bisa Lihat dengan Cara mempreview Kita lihat Nah tampilannya gimana sih Nah seperti ini tuh Nama Kelas Maka Di next Tapi kalau Belum dituliskan Maka tidak bisa Menjawab Berikutnya ya Kesini ya Nah ini seperti ini Penilaian harian Dia tidak bisa Lihat Tidak bisa Lihat soalnya Sebelum menuliskan Identitas Oke Nah kita akan Share Saya akan share Linknya tadi ya Seperti Bu Lusi ya Ini Bisa anyone Bisa Only people Nah saya maunya Anyone dulu Memasukkan Ya Cara memasukkan Point Oh point tadi ya Point tadi Yang tadi disini Misalkan nih tadi Nomor 3 Nah pointnya disini Tadi Ada point Tulisan point Kolomnya Nah nanti dia Otomatis menghitung Point yang ada Karena disini Ada 5 pertanyaan Maka Point maksimalnya 25 point Seperti ini Ada ya Bagaimana Kalau Ya Menggunakan Ya Bu Ya Bu Kalau soalnya Menggunakan Gambar Bagaimana Soalnya Menggunakan Gambar Baik Oke Saya Saya Tambahkan Berarti ya Tadi Misalkan Saja Ini Sebelum Saya share Misalkan Tadi Yang Soal Pilihan Ganda Itu Ada Gambarnya Di nomor Empat Gambarnya Maka Di sebelah Sini Ada Icon Gambar Yang Bisa Diklik Dan Di Insert Image Atau Video Bahkan Bisa Video Juga Soalnya Kalau Image Ini Saya Bisa Langsung Search Set Ri Nah Seperti Ini Saya Taruh Gambar Ini Jangan Gede Gede Juga Saya Cari Yang Kecil Nah Maka Nanti Nanti Tampil Gambar Biasanya Gambarnya Ada Di Sebelah Kanan Dari Soal Selalu Biasanya Di Sebelah Kanan Ini Kita Bisa Membuat Kecil Besar Ya kan Tampilannya Bisa Langsung Otomatis Seperti Itu Atau Kita Kecilkan Nah Ini Karena Gak Bisa Dikecil Maksimal Segini Maka Bisanya Dibedi Ini Kita Kecilkan Oke Maka Nanti Satu Soal Ini Ada Gambarnya Jadi Ada Soal Ada Gambar Biasanya Gambarnya Selalu Di Sebelah Kanan Kalau Form Itu Selalu Di Sebelah Kanan Kayak Gitu Ya Nah Sekarang Kita Share Tadi Linknya Kita Share Dulu Linknya Saya Pilih Anyone Supaya Semua Orang Bisa Saya Copy Lalu Saya Buka Gigi Sama Tadi Langkahnya Di Paste Di Sini Lalu Customize Link Kita Tuliskan Form 2 Form 2 Sesi 3 Kita Cek Sudah Adakah Yang Buat Oh Belum Ada Form 2 Sesi 3 Bisa Dipakai Saya Ketikan Di Ini Opsi Jawaban Soal PG Tidak Bisa Disisi Gambar Ya Ya Kalau Untuk Opsi Tidak Bisa Ditambahkan Gambar Tapi Kalau Untuk Soalnya Bisa Ditambahkan Gambar Jadi Saran Saya Kalau Seandainya Mau Opsi Itu Ada Gambarnya Maka Soal Dan Opsi Ditaruh Di Gambar Di Pertanyaan Maka Opsi Nanti Tinggal A B C Dan B Saja A B C D Karena Tidak Bisa Menambahkan Gambar Kecuali Bapak Ibu Mau Menambahkan Itu Ya Mau Menambahkan Apa Link Bisa Langsung Tanya Pak Ya Boleh Untuk Kelas Up-up Dan Nama Itu Apakah Bisa Di Dropdown Kelas Dan Nama Jadinya Dropdown Ya Jadi Jadi Namanya Kita Sudah Siapkan Karena Takutnya Anak Ngetiknya Ada Yang Disingkat Misalkan Kita Pindah Dari Excel Langsung Dipaste Di Form Nama Misal Disiapkan Seperti Itu Tinggal Milih Ini Disini Kita Lihat Untuk Dropdown Disini Tidak Tidak Ada Tidak Ada Ini Tidak Ada Option Untuk Dropdown Jadi Memang Kalau Disini Tidak Ada Tipe Dropdown Yang Ada Hanyalah Branching Saja Disini Tidak Bisa Ini Pilihan Untuk Dropdown Tidak Tidak Ada Disini Yang Ada Hanya Ranking Dekat Sama Ini Tadi Memang Tidak Tidak Banyak Kalau Untuk Yang Disini Pilihan Itu ya Terus Untuk GG Tidak Harus Login Pak Ya Kalau GG Tidak Harus Kalau Misalkan Bapak Ibu Login Maka Bedanya Itu Kalau Sudah Login Semua Link Yang Pernah Dibuat Akan Terekam Terekam Tapi Hanya Untuk Bisa Dikopi Lagi Tidak Bisa Diganti Tidak Bisa Diganti Setelah Jadi GG Ini Yang Veksi Pendek Ini Maka Tidak Bisa Diganti Tetap Jadi Dia Hanya Nempel Satu Link Satu Link Panjang Kalau Tidak Perlu Login Juga Bisa Bedanya Kalau Login Semua Yang Pernah Disortan Linknya Tersimpan Di MyLink Kayak Itu Ya Pak Ada Ternyata Ada Dropdown Di Titik Tiga Itu Coba Diperhatikan Ada Di Titik Tiga Saya baru Baru Ya Ada Disitu Kalau Kita Ada Pilihan Ada Pilihan Pilihan A B C D Saya baru Baru Coba Bisa Untuk Yang 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 Bull Choice Itu Yang Untuk Choice Ini Dibuat Ada Tidik 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 Kalau Itu Ada Jadi Kalau Mau Dropdown Berarti Pakainya Terima kasih Banyak Bukan Yang Bukan Yang Berarti Nanti Question Namanya Optionnya Ditulis Disini Option Namanya Jadi Pilihan Disini Semua Di Copy Pastikan Disini Baru Nanti Dipilihkan Sininya Dropdown Kalau Misalkan Disini Ini Berarti Selain Apa Kelas Misalkan Nomor Absen Nomor Absen Ini Saya Buat Yang Tadi Lihatnya Dinamai 1 2 3 4 Maka Nanti Nah Disini Nomor Absen Ini Kalau Kita Preview Nah Tampilannya Begini Dropdown Gini Maksudnya Bisa Langsung Pilih Begini Ya Jadi Pilihannya Bukan 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 Ini Bukan Text Tetapi Choice Parijal Tadi Kayaknya Ada Pilihan Subtitle Bisa Dicoba Parijal Subtitle Itu Untuk Penjelasan Di bawahnya Jadi Misalkan Nama Silahkan Tulis Nama Dengan Format Format Contoh Nah Bulu besar Ini kan Maksudnya Jadi Saat kita Preview Nanti Di bawahnya Ada Semacam Penjelasan Dari yang Atasnya Oh Oh Gitu Ya Terima kasih Oke Itu ya Rizal Izin Tanya Ya Itu Correct Answer Klik Mana Ya Untuk Milih Jawaban Yang Benar Untuk Correct Yang Sebelah Kanan Jadi Misalkan Nomor Ini kan Jawaban Yang Benar 7 Nah Kesebelah Kanan Aja Disini Correct Answer Kalau Seandainya Ya Disini Kalau Seandainya Ini Ini adalah Feedback Feedback Misalkan Kalau Dia Milih Ini Kita Bisa Nambahkan Respon Masih Salah Jadi Kalau Dia Mengklik Ini Akan Ada Respon Masih Salah Jika Dia Mengklik 6 Masih Salah Coba Lagi Yang Yang Tengah Ini Ya Namanya Feedback Tapi Feedback Langsung Ada Lagi Yang Bertanya Tadi Sudah Saya Bagikan Sudah Ada Yang Isi Belum Belum Ada Halo Pak Ya Untuk Yang Berikutnya Itu Nomornya Tetap Langsung Berurutan 1 2 Yang Berikutnya Pasti 3 Tidak Bisa Satu Lagi Ya Dibuatnya Seperti Ini Kalau Kita Preview Nomornya Berurut Setelah 3 Lalu Nanti Berarti Setelah Identitas Berarti Nomor Soalnya Tetap Dimulai Dari Nomor Berikutnya Nomor Berikutnya Tapi Kalau Mau Ditulis Nomor Soalnya Disini Gak Apa Pak Satu Lagi Ini Ini 4 Disini Menandakan Bahwa Isian Keempat Kalau Untuk Arab Pak Langsung Dikopi Bisa Kita Coba Untuk Arab Ya Ini Misalkan Disini Saya Coba Arab Tulisan Arab Itu Ngambilnya Dimana Ya Translate Ya Kita Pakai Selamat Di Bahasa Arab Ini Ya Saya Copy Saya Tekan Disini Langsung Arab Ini Persis Ya Jadi Dia Tidak Tidak Kebalik Kebalik Biasanya Kebalik Kebalik Ya Berarti Kan Memungkinkan Kita Mengonset Soal Dulu Ya Pak Jadi Nanti Tinggal Di Kopi Iya Betul Biasanya Kan Bikin Dulu Di Word Ya Tinggal Kopi Pasti Siap Terima kasih Ba Bahasa Yang lain Juga Bisa Kalau Mau Pakai Bahasa Cina Seperti Ini Dikopi Taruh Sini Biasanya Mau Tuh Cina Gak Tuh Tuh Oh Oh Iya Tadi Selamat Pagi Selamat Pagi Berarti Pak Rizal Ini Kita Kita Bisa Sediakan File Word Kita Lalu Kita Copy Kesitu Ya Bisa Cuma 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 ini Pak Rizal Ada yang Tanya Untuk Masukkan Gambar Di tiap Opsi Itu Bisa Apa Enggak Gitu Kalau Opsi Ini Mau Dimasukkan Gambar Disini Saya Belum Belum Bisa Jadi Nanti Kalau Itu Soalnya Soal Dan Opsinya Itu Yang Ada Gambarnya Sudah Jadi Gambar Di Atas Jadi Nanti Disini Soal Dan Opsinya Opsinya Dalam Bentuk Gambar Nanti Nanti Dibuat Besar Seperti Ini Soalnya Ya Kan Baru Nanti Di Bawahnya Opsinya Tinggal A B C D Itu Bayang Nanti Kalau Sudah Praktek Bisa Langsung Menemukan Pokoknya Bapak Ibu Silahkan Coba Coba Ini Gak Ada Ini Bisa Input Ini Input Apanya Input Jawaban Yang Kesernya Input Jawaban Yang Benar Checklist Disini Gak Ada Pak Correct Correct Answer Nya Pak Dicek Suara Bapak 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 Bikin Itu Apa Disininya Tidak ada Poinnya Maka Itu Jenisnya Form Bukan Quiz Ya Bedanya Tadi Kan Dengan Yang Demo Demo Tidak 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 Tulisan Poin Disini Maka Kalau tidak Tulisan Poin Disini Tidak Ada Tulisan Correct Answer Itu bedanya Khawatirnya Dipilihnya Yang tadi Yang Form Jadi Belum ada Yang Respon Ini Saya Respon Saya Nunggu Ada Tadi Di chat Kayaknya Saya Lihat Ya Dicoba Oh Udah Ada Satu Lagi Bisa Pak Rizal Ya Tadi Terkait Yang Disampaikan Bulusi Tadi Untuk Upload Foto Itu kan Itu Harus masuk Ke Google Drive Dulu Misalkan Kita Begitu Diklik Langsung Masuk Ke perangkat Kita Milih Folder Gitu Gimana Caranya Minta File Pilihannya Adalah Disini File Upload File Upload Nah Ini File Upload Sini Ini Tidak Muncul Kenapa Karena Saya Men Share Ini Ke Anyone Kalau Saya Pilih Only People Organization Maka Nanti Saya Bisa Nambahin Pertanyaan Baru Yang Isinya Adalah File Upload Jadi Misalkan Disini Anak Anak Diminta Upload Ya Kan Jawaban Jawaban Pelatihan Satu Di Buku Paket Halaman 10 Maka Dia nanti Menuliskan Jawabannya Di Kertas Katakanlah Lalu Nanti Difoto Untuk Mengupload Kesini Size Berapa Jumlah Filenya Bisa Kita Tentukan Satu File Misalkan Lalu Ada Berapa 10 Mega Atau 100 Mega Kita Batasi Setiap Kali Upload Berapa Dan Disini Ada Juga File Tipenya File Tipenya Bisa Kita Spesifikan Kalau Anak Memfoto Berarti File Image Kalau Bentuknya Video Ya Berarti Video Audio Atau Dokumen Sesuai Dengan Ini Bisa Dipilih Beberapa Jenis File Berarti Bisa Image Bisa PDF Misalkan Seperti Itu Ada Yang Sudah Foto Taruh Di Word Boleh Misalkan Seperti Itu Jawabannya Di Word Boleh Ini Bisa Beberapa File Dipilih Ya Oke Sampai Sini Bisa Ya Nah Disini Kita Lihat Bedanya Adalah Disini Kita Bisa Mereview Answer Ya Kan Per Per Perjawaban Ini Nanti Ada Disitu Kan Tuh Udah Kelihatan Mana Yang Benar Mana Yang Salah Mana Yang Dapat Nilai Mana Enggak Disitu Lalu Ada Juga Post Scores Jadi Kalau Seandainya Kita Tadi Setelah Selesai Kan Tidak Langsung Tertampil Ya Di settingan Sini Accept Respond Maka Disini Nanti Mereka Nih So Result Automatically Berarti Tadi Udah Langsung Ada Ya Poinnya Langsung Tertampil Ya Kalau Sudah Selesai Nah Kalau Ininya Di Off Kan Itu Bisa Nanti Kita Hanya Kirimkan Jawabannya Jawabannya Nilainya Siswa Bisa Dikirimkan Karena Disini Tadi Settingannya Sudah Langsung Ada Hasilnya Maka Bapak Ibu Tadi Sudah Bisa Lihat Hasilnya Berapa Kalau Misalkan Di Off In Nanti Kita Tinggal Post Saja Nah Disini Yang Kelihatan Ya Ini Respondent 0 1 2 3 Tuh Respondentnya Sudah Ini Kelihatan Nanti Kita Tinggal Grade Sudah Ada Poin Sudah Ada Disini Kita Tinggal Pause Kita Pause Kita Preview Coba Lihat Yang Pertama Ini Nilai Yang Orang Pertama Ada Yang Salah Benar Ini Benar Ini Salah Ini Benar Benar Ya Kan Disini Ada Ada Semua Kita Back Nah Kalau Kita Klik Lalu Kita Pause Nanti Mereka Bisa Mendapatkan Pemberitahuan Bahwa Nilainya Berapa Berarti Ini Bisa Juga Sebagai Analisi Soal Ya Pak Rizal Di Soal Nomor Berapa Yang Paling Banyak Jawaban Benar Ya Betul Ini Sudah Per Soal Ini Nomor 1 Yang Jawab Ini 13 Orang Berarti 100% Jawabannya Benar Ini Juga Sama 100% Jawabannya Benar Nah Yang Ini Ada Yang 45% Jawab Ini 20% Jawab Ini 35% Jawab Itu Padahal Dia harus Dua-duanya Kalau Dua-duanya Dicentang Berarti Dua-duanya Dicentang Dipilih Kalau Dia cuma Pilih Salah Satu Nanti Dia akan Salah Nah Ini Seperti Ini Ini Ada Yang Jawab 75% Salah Ya Kan Ini Juga Ada Sudah Kelihatan Semua Ini Analisisnya Per Soal Kita Lihat Di Excel Bagaimana Kalau Kita Klik Excel Hasil Excel Dia Dia akan Download Kita Buka Kita Lihat Hasilnya Nah Hasilnya Sudah Langsung Kelihatan Jam Berapa Mulainya Selesaian Jam Berapa Email Nya Tidak Ada Karena Tadi Dia Masuknya Tidak Menggunakan Email Langsung Nama Saja Poin Segini 20 Namanya Ini Sini Tidak Ada Poin Siswanya Tidak Feedback Nomor Raksinya Ada Yang Milih Ada Yang Tidak Tadi Sudah Isi Kelasnya Ada Ini Jawabannya Siswa Poin 5 Feedback Dikosong Feedback Ini Kalau Kita Isi Ini Jawaban Poin Feedback Jawaban Poin Feedback Sampai Terakhir Pak Mau Nanya Pak Iya Untuk Buka Untuk Buka Excel Itu Kalau Misalkan Belum Ada Tanggapan Atau Nggak Bisa Dibuka Excel Iya Kan Masih Kosong Bu Biasanya Kalau Belum Ada Tanggapan Ini Abu Abu Iya Betul Iya Nggak Bisa Diklik Nah Kalau Sudah Ada Yang Isi Satu Orang Saja Nanti Baru Bisa Jadi Ijo Jadi Klik Oh Ya Makasih Pak Iya Harus Ada Yang Meres Tanggapan Lu Respon Dulu Oke Ini Udah 13 Baik Masih Ada Yang Bertanya Atau Ada Yang Dicat Yang Belum Terjawab Iya Udah Respon Iya Udah Izin Pak Tanya Kalau Mau Menambahkan Tanggal Itu Gimana Tadi Saya Klik Tanggal Tidak Bisa Tanggal Disini Jenisnya Tanggal Misalkan Disini Saya Tambah Misalnya Kelas Tanggal Tanggal Ujian Dan Kita Insert Kalender Gitu Ini Tanggal Pilih Atau Tuliskan Tanggal Lahir Tuliskan Tanggal Lahir Nah Tapi Ini Kan Jenisnya Jenisnya Kalender Nanti Disini Kita Lihat Preview Ini Nama Nomor Absen Nomor Absen Dropdown Tadi Kelas Tanggal Lahir Tanggal Lahir Itu Bisa Diklik Nah Muncul Kalender Kalau Misalkan Mau Dipilih Tanggal 7 April 2009 Diklik Nah Dia Masuk Kesini Berarti Dilihat Dari Preview Pas Kita Edit Belum Nggak Kelihatan Kalau Pas Di Bagian Editor Ini Kita Nggak Bisa Milih Karena Disini Hanya Jenisnya Doang Tapi Kalau sudah Di Preview Baru Bisa Ya Baik Pak Rizal Sepertinya Untuk Koron ini Sudah Jelas ya Mungkin Nanti Bapak Ibu Bisa Langsung Praktek Untuk Bisa Mencoba Cobanya Ya Bisa Karena Malam ini Kita Masih Ada Satu Materi Lagi Ini Sebelum Kita Sosialisasikan Tentang Deploy Masih Lagi Apa Class Oh Ya Class Note Ya Oke Ulusi Mau Bawakan Class Note Atau Langsung Aja Pak Rizal Saya Soalnya Ini Kurang Fokus Karena Nantuk Sudah Beberapa Malam Kita Begadang Jadinya Sudah Mulai Terasa Kurang Kopi Kurang Kopi Kayaknya Baik Satu Lagi Bapak Ibu Kita Lihat Ada Satu Aplikasi Yang Namanya Class Notebook Kalau Kita Lihat Disini Ada Pilihan OneNote Dan Class Notebook Disini Memang Tidak Ada Tulisan Class Notebook Tetapi Sebenarnya Sama Dengan OneNote Dan Ini Staff Notebook Mungkin Sekarang Namanya Staff Notebook Jadi Kalau Bapak Ibu Diklik Disitu Staff Notebook Nanti Nah Bedakan Dengan OneNote Nanti Kalau Bapak Ibu Klik Yang OneNote OneNote Itu Kita Hanya Membuat Satu Lembaran Yang Bisa Ada Kotak 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 Nya Gitu Atau Catatan Kayak Notepad Gitu Tapi Ini Lebih Saya Contohkan Kalau Yang Notebook Jadi Tadi Lagi Lagi Kita Bukanya Di Portal Office Ya Di portal Office Seperti Ini Muncul Brandanya Lalu Klik OneNote Di Klik OneNote Disini Maka Ini Adalah Tampilan OneDrive Yang Isinya Tapi Hanya Notebook Notebook Kita Klik Misalkan Saya Mau Bikin Notebook Baru Ketik Namanya Ini Namanya Diseminasi Ini OneNote Ya Bukan Class Notebook Ini OneNote Saya Pilih Akun Saya Yang Guru Inovatif Ini Namanya Notebook OneNote Atau Notebook Nah Bedanya Seperti Binder Aja Seperti Binder Bedanya Ini Hanya Punya Kita Sendiri Satu Orang Tampilan